Hai semuanya Oke teman-teman kembali lagi bersama aku Sibian Hari ini aku akan kasih tutorial ke kalian Bagaimana sih caranya menambahkan end screen atau layar akhir Sebelumnya mungkin antara kalian ada yang udah tau end screen itu apa Dan layar akhir itu apa Layer akhir itu teman-teman Dan kalau teman-teman belum tau Misalnya kalau ada yang nanya Layer akhir itu adalah ketika kita sudah membuat video Misalkan di akhir-akhir video pasti ada video yang akan ditampilkan Direkomendasikan untuk para penonton kita Untuk para subscriber kita Untuk para viewers kita Kayak gitu teman-teman Dan bisa langsung di klik langsung Dan bisa ditonton setelah itu ya teman-teman Nah teman-teman kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman Nah tampilannya seperti itu Layer akhir atau bisa disebut juga End screen ya teman-teman Dan bagaimana sih caranya Menambahkan end screen atau layar akhir di youtube beta Atau studio beta yang versi terbaru di 2020 ini ya teman-teman Oke mungkin kita langsung aja ke tutorialnya Oke teman-teman sebelumnya teman-teman jangan lupa Lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya Agar channel aku bisa menjadi channel yang lebih baik lagi untuk depannya Dan berkembang lagi untuk kedepannya teman-teman Oke kita langsung aja ke tutorialnya Oke tahap pertama ya teman-teman kita masuk aja ke browser atau Google Ataupun apa itu sejenisnya Kita cari aja youtube desktop ya teman-teman Youtube desktop Nah cari aja ya teman-teman Nah setelah ini ada teman-teman sepertinya Dan klik aja yang pertama Lalu pilih chrome aja ya Karena ini di chrome ya teman-teman Tapi kalau mau di browser Kalau mau use browser teman-teman boleh ya teman-teman Oke kita langsung aja klik Oke teman-teman setelah tampilan seperti ini Kita klik aja Yang ini ya teman-teman Edit ya teman-teman Yang ini kayak panah kayak gitu Teman-teman nanti tinggal scroll aja ke bawah Pilih layer akhir Atau ini ya teman-teman layar akhir ya teman-teman Oke kita klik aja Layar akhir Dan teman-teman pilih aja elemen yang mau ditambahkan Disini ya teman-teman ini banyak sekali Nanti kalau mau tambah elemen ini aja Tambah ya teman-teman Tuh ya teman-teman Nanti dulu aku mau menghapus layarnya dulu Nah ini kan aku belum ada layarnya ya teman-teman Nah teman-teman Tinggal tambahkan aja yang mau mana Mau yang mana aja teman-teman Mau yang ini Mau yang ini Tapi aku pengennya yang ini aja teman-teman Oke seterserah kalian Soalnya lah Beda layar akhir Kayak gitu teman-teman Tapi teman-teman tinggal pilih aja yang Suka hati teman-teman ya Nah setelah tampilan seperti ini Teman-teman tinggal pilih aja Misalkan yang video ini Mau yang apa Misalkan Nanti disini ya teman-teman Kalau misalkan yang di biru ini Terbaik untuk penonton Atau mau di setting apa aja Itu bisa ya teman-teman Misalkan yang Yang ini ya teman-teman Nanti Nah keatasan dikit Nah ini tinggal pilih aja Mau yang upload Uploadan terbaru Atau terbaik untuk penonton Atau pilih Video tertentu Kayak gitu ya teman-teman Kalian bisa pilih Video yang mana aja tuh Mau yang ini Mau yang ini Aku yang ini aja 5 penampakan Horror terseram Terus yang ini Kalian pilih aja yang Playlist yang mana Kayak gitu ya teman-teman Mau yang Terserah kalian Buatan kalian sendiri Kayak gitu teman-teman Setelah itu teman-teman Kayak aja simpan Setelah simpan Kita kembali aja Dan selesai Ya teman-teman Dan kita akan cek Bahwa Itu tuh berhasil Atau Bekerja atau tidak Worth it atau tidak Ya teman-teman Kita langsung aja ke youtube Sama jumpa Ini next episode Aku akan membahas tentang Menara Saida Jack Nah Itu ya teman-teman Ini sudah muncul Berarti ini Berarti ini Berarti benar-benar worth it Dan bisa di klik langsung ya teman-teman Sekarang yang lainnya penampakan Kita klik aja Kayak gini ya teman-teman Like aja ya teman-teman Oke mungkin Segini aja Dan teman-teman Selamat mencoba Dan semoga berhasil Ya itu dia tadi Bagaimana sih caranya Kita menambahkan End screen Atau layak akhir Di youtube studio Youtube studio beta Maaf misalnya Youtube studio beta Dengan mudah Dan cepat banget Itu Kita tinggal setting-setting Dikit aja ya teman-teman Oke teman-teman Kalau teman-teman Mau request video terbaru Dari aku Video apa aja Pokoknya mau horror Mau tutorial Mau game Atau apapun itu Teman-teman Tinggal komen aja Di bawah Karena Ya Kita Untuk mencoba Meng-export Hal-hal yang baru Kayak gitu teman-teman Jangan tutorial aja Jangan gitu aja Misalkan Kalau ada yang horror Cerita-horror Cerita apa aja Kayak gitu teman-teman Komen aja di bawah Untuk ide-ide Untuk video-video aku Yang selanjutnya Teman-teman Oke mungkin segini aja Teman-teman Jangan lupa ketumbuh subscribe Dan juga loncengnya Agar channel aku Bisa menjadi channel Yang lebih lanjut ke depannya Dan berkembang lagi Untuk ke depannya Oke teman-teman Terima kasih Sub indo by broth3rmax